Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang Yesus kasihi damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali bertemu pada minggu pagi ini dengan kasih Kristus. Saya percaya bukan karena sebuah rutinitas bagi umat Kristen untuk datang beribadah. Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari hadir. Tapi saya percaya hari ini kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari oleh karena panggilan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke sembilan. Saya akan baca bagi kita semua. Firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kasih agafe. Apa itu kasih agafe? Berbicara dengan kasih agafe itu berarti berbicara kasih yang tidak menuntut balas. Artinya apa Bapak Ibu? Hendaklah engkau mengasihi itu bukan karena ada sesuatu. Atau bukan karena ada sebab. Maka engkau mengasihi dia. Kita mau lihat bagaimana Yesus Kristus yang berjuang di kayu salib. Itu semua karena mengasihi manusia. Dia berkorban. Dia dicambuk. Dia dihina. Diludahi. Bahkan muridnya sekalipun mengkhianati dia. Tapi dia tetap mengasihi. Ya kan? Demikian juga kita. Karena apa? Yang pura-pura itu tidak baik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan. Bagaimana ketika engkau sangat tulus mencintai seseorang. Engkau mengasihi seseorang sepenuh hati. Segenap hatimu. Tetapi dia tidak mengasihi engkau. Dia berbicara mengasihi engkau. Tetapi dalam hatinya tidak mengasihi. Lalu bagaimana dampak apa yang harus kita lakukan. Berbicara tentang kasih ini bukan cuma hanya talk. Ngomong saja. Tapi ada dampak yang harus kita kerjakan. Ada action. Ada tindakan kita apa. Saya mau tegaskan. Bukti dari mengasihi. Salah satu yang mampu mengampuni. Mengampuni. Menerima kesalahan orang lain. Dan cukup berkata saya mengampunimu. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia akan menjadi sandaran kita. Dia akan menjadi contoh di dalam diri kita. Lalu berikutnya. Lalu berikutnya.